Kali ini saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua para pengguna aplikasi Core Mining Ya terutama para senior-para senior sebelum tanggal 15 Desember 2022 kemarin ya Nah sekaligus kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan rekan-rekan yang berkunjung di Dev Channel Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Endanya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Gold Mining Aplikasi yang just gandos ya Saking just gandosnya mengepokan dunia perminingan Ahai Pokoknya just gandos ya Nah ini kali ini saya akan mengingatkan kepada rekanan semua senior-senior-senior Senior itu disini maksudnya itu yang daftarnya sebelum tanggal 15 Desember kemarin bro ya Singkat kata yang di batch pertama Lebih tepatnya yang berhasil untuk mengaitkan walletnya di batch pertama Di kelompok pertama atau di golongan pertama bro ya Tapi sebelum saya ingatkan itu bro Ada beberapa pertanyaan gini bro yang dari rekanan Yang pertanyaannya menurut saya sih ya bagus juga sih ya untuk dibahas ya Yang pertama bang Lebih tepat mana bang Kita kan punya core nih bang Ya Lebih tepat mana kalau core kita itu Yang pertama di hold ya Atau di staking ya Atau di trading kan bang Ya Ada yang bilang ya Lebih bagus yang trading dong Ada yang bilang lebih bagus yang staking dong Ada yang bilang lebih bagus di hold ya Kalau menurut saya Kalau menurut saya nih bro Semua sama-sama bagusnya Ya semua sama-sama bagusnya Yang pertama yang kita bahas justru trading ya Yang trading kan Yang diperjual belikan ya Biasanya rekanan ini dijual Terus dimainkan ke token atau coin-coin yang lainnya Terus harganya core misalnya lagi drop misalnya Rekanan bisa beli lebih banyak misalnya kayak gitu Ini bagi rekanan yang ahli masalah trading ya Kapan waktunya jual Kapan waktunya beli Dan yang pasti Ada banyak waktu luang disini Itu ya Itu kalau versi saya loh ya Kalau salah silahkan komen disini Gak jadi masalah Beda pendapatan boleh bro ya Ini trading Kalau staking ini bro Ya Kalau staking ini Sudah pasti hasilnya Ya Kita gak pakai Lihat grafiknya ya Kita gak pakai lihat Kapan waktunya jual Kapan waktunya beli Tapi yang jelas setiap Hari Kalau kita omong di core ya Setiap hari akan untung Tinggal kapan kita ngeklaimnya Ngeklaimnya lebih tepat yang mana Nah Sebulan Dua bulan Tiga bulan Atau mungkin sehari Dua hari Tiga hari Itu anda yang lebih paham ya Kalau hood Ya kalau hood Bisa jadi ini mungkin Kalau di staking gak cukup ya Mau dilegetkan gak cukup Tapi gak mau beli Ya kita contoh ya Staking minimal Satu core misalnya Ternyata Salah satu rekan kita Punyanya cuman Gak sampai satu core misalnya Berapa core gitu ya 0, sekian sekian core Ya di hood aja bang Saya gak mau beli Ya ini juga bagus bro Terserah Jadi intinya Kalau menurut saya Ini bagus Ini bagus Ini bagus Ya Bagus atau tidaknya Itu kan menurut selera masing-masing Kita sendiri yang tahu Oke ya Ada yang di hood itu Lantaran Saya banyak sih bang Tapi saya males staking Oke Tapi saya juga males trading Kenapa Takutnya di trading kan malah habis bang Bisa jadi kayak gitu Jadi pemikirannya terkankan masing-masing bro Kalau saya ditanya Saya Saya staking aja Staking kenapa Yang pertama Saya tidak ahli dalam trading Kalau sekali lagi gak ahli Jadi Pilihannya tergantung pada Rekan-rekan masing-masing Yang ahli trading Silahkan trading Yang gak suka trading Silahkan staking Yang gak suka dua-duanya Silahkan hood Kalau gak suka semuanya Inginnya cuman Setelah klaim jual Klaim jual ya Contoh ya Anda kan gak klaim yang 75% ini Selama dua tahun nih Anda sudah klaim yang 25% nih Dari hasil air dropnya Terlalu air dropnya Korin ya bro Kan sisa 75% Termasuk Yang sekarang ini Nanti ini Besok ya Besok ya Ini yang bet pertama Sudah keberapa kalinya bro Tiga atau empat ya Kalau yang bet kedua Ini ketiga Kalau gak salah Yang bet ketiga Itu kedua kalinya nanti ya Di bulan ini ya Nah kayak ini bro Ini kan misalnya Anda males staking Males di Apa itu Hold Terus males di Trading Apalagi ya Anda dapat langsung jual Dapat langsung jual Ya itu hak Anda bro Kan yang punya kan Anda Ya Jadi tidak ada yang lebih baik Tidak ada yang lebih baik Menurut versi Masing-masing ya Baik atau tidaknya itu Sesuai selera masing-masing Ya Oke ya Lanjut ya Saya mengingatkan Badan-badan semua Bagi yang mengikuti Batch pertama Batch pertama itu Di bulan Februari ya bro Itu waktu itu Ngeklaimnya di tanggal 8 Itu ya Yang kaitnya Wallet itu Di tanggal 6 Februari Ternyata bisa Dianunya di tanggal 8 Terus berikutnya tanggal 9 Dan berikutnya tanggal 9 ya Februari Maret April Dan sekarang bro Bulan Mei Sekarang tempatnya tanggal 8 Berarti saya ingatkan Besok jangan sampai lupa Ya Bagi Yang kebetulan besok Lebih enaknya Sekarang Coba di cek Di wallet anda Coba di cek Di metamask anda Ya Di kordao.org Itu bro ya Nah ini ya Ini kalau saya sekarang Ini kan Ngeklaimnya per bulan Sekali nih bro Ini hasil ngeklaim saya Di bulan kemarin Tanggal 9 Bulan 4 itu Setelah itu Saya stakingkan lagi Ya sudah bro Itu aja bro Belum ngeklaim lagi bro Nanti saya klaim Habis itu Rencananya Ya saya stakingkan lagi Saya tambahkan staking lagi Itu aja bro ya Bagi rekan-rekan bisa cek Di story-nya bro ya Story-nya ini ada ya Kalau rekan-rekan belum Klaim terus disini Ada story claim-nya Ya Ya silahkan Aduh Silahkan dicari Penyebabnya gimana bro ya Oke ya Lanjut ya Seperti yang saya sampaikan tadi Kita langsung masuk ke Kordao.org Anda langsung klik menu Disini Setelah klik menu Disini langsung anda Pilih airdrop Disini anda milih Indonesia Disini kalau Saya otomatis ke metamask Kalau rekan-rekan mungkin Masih ada pilihan metamask Dan OKX-nya Tinggal di klik metamasknya Terus setelah itu Muncullah tampilan seperti ini bro Dan disini ada tanggalnya bro Jadi bisa jadi Anda dengan saya beda Anda dengan teman anda beda Anda dengan pengundang anda beda Anda dengan yang anda undang pun beda Ini berhubungan dengan Nge-claim yang terakhir itu bro Jamnya pun disini tertera Jamnya tertera disini ya Jadi kalau saya Kalau saya Nggak tahu kalau rekan-rekan ya Kalau saya besok itu Tanggal 9 Mei 2023 Jam 19.37 Kalau rekan-rekan jam berapa Anda yang tahu bro Pastikan disini anda cek Dan disini bro Ini sisa Yang belum di-claim Ini kan sudah Di-claim airdropnya Sudah keempat kalinya Ini berarti ya Sudah ketiga kali Yang pertama 25% Yang bulan Februari Bulan Maret Pertama Katakanlah gitu ya Bulan kedua itu April Dan bulan ketiga Ini sekarang ini bro ya Berarti yang keempat Kalau dihitung dengan yang 25% Dan ini bro Tetap semangat ini Kerupuk ini Ini yang per bulan bro Kalau kurang lebih Menurut saya ini Setiap bulannya Hampir semua sama Jadi kalau anda lihatnya sekarang Ini hasilnya Bla-bla-bla Besok bisa bertambah bro Bertambah komanya Atau bertambah angkanya Yang di sebelum koma Itu anda bisa cek langsung ya Yang jelas Ini secara rutin Dua tahun itu Sama 75% dibagi selama dua tahun Gampangnya begitu bro Anda bisa ngecek ya Setelah anda klaim Anda lihat besok itu Berapa itu 0,000 Sekian Berarti itu hari pertama Hari keduanya tambah Hari ketiganya tambah Sampai satu bulan Baru bisa diklaim Dan disini Belum ada Warna putih Untuk klaimnya ya Warna putih ya Harusnya ya Ini masih abu-abu Nanti kalau sudah memutih Bisa diklaim Gitu ya rekan-rekan Silahkan di cek Rekan-rekan untuk Waktu klaimnya kapan Tanggal berapa Dan jam berapa Jangan sampai lupa Sekali lagi Rekan-rekan gak usah resah Gak usah risau Misalnya kalau rekan-rekan Dialogin teman anda Anda tidak Apa ya Tidak pintar Dalam mengolah core Itu masing-masing bro Tidak pintar Atau pintar Atau ahli Tidak ahli Itu relatif ya Mungkin karena anda Takut core anda habis Sehingga anda Tidak melakukan trading Ya anda gak salah Ya Pokoknya memikin anda Jadi silahkan Lakukan dior Terlebih dahulu Cari informasi Lebih lanjut ya Trading kayak gimana Staking itu kayak gimana Kalau anda ragu-ragu Sementara di hold dulu Atau mungkin Kalau anda males Tiga-tiganya mau dicual Sekali lagi Itu hak Masing-masing Hak priogratif Gitu ya rekan-rekan Tetap semangat Bagi yang masih semangat Bagi yang tidak semangat Itu hak Masing-masing Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencontot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan